Hai jumpa lagi di Wow what's on this week Genpi.co bersama saya Tika Biantaro seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler di Genpi.co dalam waktu 1 pekan ini seperti salah satunya kabar Ashanti yang terjangkit positif COVID-19 yang kemudian sudah dirawat di rumah sakit memakai alat bantu pernafasan berupa selang kemudian ada juga nama yang muncul mengaku siap menggantikan posisi utama di Partai Demokrat menggantikan AHY siapa ya dia? ini dia Wow what's on this week Genpi.co Polemik kudeta Partai Demokrat terus berlanjut yang kabarnya diduga akan dilakukan oleh KSP Muldoko bahkan muncul nama baru yang mengaku siap akan menggantikan tahta di Partai Demokrat menggantikan AHY nama baru tersebut yakni Husnaini Wanita Emas yang merupakan ketua umum Partai Era Masyarakat Sejahtera atau Emas meski sudah memiliki partai sendiri Husnaini mengaku siap menjadi orang nomor 1 di Partai Demokrat yang keempat penyanyi Ashanti yang merupakan istri dari Anang Hermansyah dilarikan ke rumah sakit karena positif terjangkiti virus COVID-19 kabarnya ia menggunakan selang alat bantu pernafasan untuk membantu pernafasannya karena ia memiliki penyakit bawaan yakni autoimun sang putra Azril berdoa ingin kesembuhan bagi bundanya ini disampaikan di story akun Instagram Azril tak hanya Azril banyak pulau rekan yang khawatir dengan kondisi Ashanti karena Ashanti memiliki penyakit bawaan yakni autoimun ketiga pengamat politik Salahuddin belak-belakan akan prediksi siapa tokoh-tokoh yang akan maju di Pilpres 2024 yang pertama ada Megawati Soekarno Putri Yusuf Kala dan Prabowo Subianto tapi Salahuddin yakin yang akan maju di Pilpres 2024 nanti adalah Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan mantan Wapres CK diperkirakan tak akan maju kembali Said menilai cara yang ditempuh Megawati memunculkan indikasi ia akan mendorong anak-anaknya untuk maju bertarung di Pilpres berikutnya dan yang kedua anggota Komisi 3 DPR RI mendadak mengomentari tentang anggota Jemaah Ansarud Daulah atau JAD yang menyebut bahwa ex-sekretaris FPI Munarman memiliki hubungan dengan organisasi teroris ISIS pengakuan terduga dan terbibidana Ahmad Aulia dan Zainal Ansari mengatakan Munarman terkait dengan ISIS Habibur Rahman pun mempertanyakan alasan Zainal Ansari memviralkan testimoni menya tersebut menurutnya jika pengakuan ini merupakan salah satu bukti lebih baik hal ini diproses secara hukum jika proses hukum belum dilakukan tetapi sudah diviralkan justru ini memunculkan pertanyaan di publik dan yang pertama paling banyak dibaca di genpi.co dalam satu pekan terakhir ini berjudul pengakuan Muldoko mendadak bikin melongo istana jadi makin tik-tik-tik-tik jadi disini Kepala Kantor Staff Kepresidenan atau KSP Muldoko ini mengungkap mengaku sudah terbiasa dengan masyarakat yang suka marah-marah terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hal ini dianggapnya wajar karena KSP merupakan rumah terakhir untuk masyarakat Muldoko mengklaim bahwa KSP merupakan wadah apresiasi seluruh masyarakat KSP juga menjadi jembatan untuk menyampaikan suara dari masyarakat kepada semua kementerian atau instansi terkait itulah tadi 5 berita paling banyak dibaca di genpi.co dalam minggu ini nantikan wow what's on this week genpi.co minggu depan setiap hari minggu pukul 5 sore di channel youtube genpi.co jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini saya Tika Biantoro mohon pamit sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax